Halo teman-teman semua, kalian sehat? Jangan lupa follow TikTok kami bijak, Instagram, dan subscribe Youtubenya juga ya. Ada cafe inklusif pertama di kampung belian, Kota Batam. Namanya Cafe Bilitas yang juga ada disabilitas, yang bekerja dalam melayani. Didirikan oleh Bian, seorang pria berumur 19 tahun, dia memiliki ide dan juga konsep dalam mendirikan cafe ini. Dia bercerita awalnya ingin membuka cafe untuk disabilitas bisa bekerja. Ide tersebut sebenarnya sudah lama tergagas ketika masih saat SMA tahun 2018. Karena pandemi, ide tersebut sempat tertunda. Cafe Bilitas memiliki 5 karyawan, yakni 4 orang tuli, termasuk 2 tutor pengajar isyarat dan 1 autis. Serta ada murid dari SLB yang bertugas sebagai PKL sekaligus melatih untuk siap kerja. Tidak hanya itu, cafe ini juga menyediakan promo seperti agro jamur, sambil kelas isyarat hingga kelas masak. Semoga kota lain bisa mencontoh untuk membangun usaha secara inklusif. Seperti contoh cafe Bilitas di Batam yang sudah go public dan inklusif ini. Sekian informasi hari ini, tetap menonton ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.